Hai guys, balik lagi di blog Tero Vlog Apa kabar semua? Semoga semua sehat-sehat aja ya Oke, kali ini gue mau review satu alat olahraga yang udah gue janjiin Pas gue review alat skating rock yang kemarin Nah, alat ini bener-bener bermanfaat banget sih buat olahraga Apalagi buat temen-temen yang mau olahraga kalesthenic Nah, kalesthenic itu adalah olahraga yang menggunakan berat badan kita sendiri Jadi, tipenya seperti pull up, push up, atau sit up Nah, barangnya apa? Yuk, kita review bareng-bareng Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu, blog Tero Vlog Comment setiap videonya dan jangan lupa di like ya Yuk, kita review ya Oke guys, jadi gue mau review pull up bar namanya Jadi, gue akan kasih tau cara pasang sampai cara pakenya Oke, stay tune ya Oke guys, jadi gue mau kasih tau ini namanya pull up bar Jadi, di pull up bar ini kita bisa melakukan gerakan pull up gitu ya Nah, di kotak ini gue mau kasih tau juga spesifikasinya dari alat ini Yaitu panjang dari pull up bar ini adalah 64 cm x 5,2 cm Dan ini bisa dipanjangkan hingga 100 cm Jadi, panjang maksimal dari alat ini adalah 100 cm atau 1 meter Nah, alat ini bisa dipasang di pintu rumah kalian Dan yang lebarnya harusnya kurang dari 100 meter gitu Kalian bisa pasang di ruang tamu atau di kamar kalian juga bisa Ini bakal dipasang di antara pintu ini guys Jadi, kalian bakal pasangnya seperti ini Nah, kita buka ya Jadi, spesifikasinya itu Ini mereknya Speed Tuh Oke Nah, kita buka ya alatnya Jadi, di dalam itu dapat baut Ini kama karet Kayaknya ini untuk Masang di sela-sela pintunya ya Biar pull up-nya semakin kuat Pull up bar-nya nih semakin kuatnya Kita buka ya Oh Pas dibuka Mantep sih jenggamannya nih Jadi, nah Biar lebih jelas nih warnanya Gue pesen warnanya Yang pegangannya warna merah kayak gini Ini pas gue buka gini Wah, udah kelihatan mantep banget ya Ini pull up-nya nih kayak Ini banget Kokoh banget gitu ya Nah, ini ujungnya Ini dari karet juga Ini juga besi Nah, ini soft banget nih Kayak Buat motor ya Ini busanya Apa Gas motor Tapi Ini karena buat fitness Buat olahraga harusnya jadi lebih Kuat ya Oke Nah Ini kan 64 cm ya Jadi, ini bisa dilebarin lagi Jadi, 1 meter Kita coba ya Kita lebarin jadi 1 meter Ini tinggal di filter aja nih Nah, ini satu sisinya Ini satu sisi lagi Kita juga Coba Nah, ini lama-lama diputer Bakal naik terus Jadi bisa panjang Oke, nah Kalau udah kita panjangin gini Berarti Udah siap buat kita pasang Di selang-selang pintu Oke guys Jadi Kayaknya Banyak temen-temen yang beli alat ini Tapi Kurang bisa dipanjangin Nah Kalau dari gue Udah gue coba-coba ya Triknya adalah Bagian bawah Kalau kalian mau panjangin bagian sini Kalian harus teken dulu bagian bawahnya Kayak ditahan gini dulu Bawahnya diteken Jadi kayak agak didorong gitu Baru diputer lagi Nah Jadi bisa nih Lebih panjang Kalau temen-temen yang punya masalah Ininya kok agak serep ya Kok gak mau panjang ya Nah Bagian bawahnya ini diteken Atau kalian Taruh di tanah Kalian teken ke bawah Baru ini kalian puter Nah Langsung bisa panjang lagi Oke Nah, begitu juga Sisi sebelah sini Kok udah diputer-puter Gak mau panjang lagi ya Sama Tekan juga bagian bawahnya Puter deh Nah Jadi bisa lebih panjang nih Jadi Bener-bener alat ini Panjangnya maksimal Satu meter Jadi lebih panjang Oke Nah, sekarang nih Gue mau pasang ya Di pintu rumah gue Yuk, kepasang Oke guys Sekarang gue mau pasang nih Pull-up barnya Tapi pertama Yang kita pasang adalah Baut Di Pinggir pintu ini Jadi Untuk masang baut ini Tinggi dari Pull-up barnya Yang mau kita pasang Itu harus sama Jadi kanan-kirinya itu Harus kita ukur dulu Jadi Kalau misalnya miring ya Nanti jadi miring Pull-up-nya Nah Kalau udah dipasang Kita masukin Pull-up barnya Kita puter Biar makin kenceng Jadi makanya Tadi gue bilang Pintu kalian Lebarnya harus kurang Dari 100 cm Nah Karena Nanti pull-up barnya Itu akan Memanjang Sesuai dengan Lebar pintu kalian Sampai kenceng Kayak gini Nah setelah gue pasang Terus gue goyang-goyangin Gini Ya Masih agak goyang sih Awal-awal sih Gue pikir ini Agak keringkih ya Tapi Ternyata Untuk Dikencenginnya lagi Biar gak goyang-goyang Yang ini kita puter ke depan nih Jadi pull-up barnya Itu makin Kenceng Jadi gak goyang-goyang Keringkih kayak tadi Nah udah lebih kuat lah Daripada yang tadi Walaupun pull-up barnya Terbuat dari logam baja Pull-up ini Hanya bisa Menahan Beban maksimal 100 kg 100 kg aja ya guys Jadi buat temen-temen Yang punya berat Lebih dari 100 kg Kayaknya Ini gak recommend deh Tapi buat gue Yang beratnya Kurang dari 100 kg It's okay Masih kuat Pas awal cobain Gue agak ragu-ragu ya Ini Beneran kuat Apa enggak Tapi ya Gue coba beranikan diri Untuk pull-up Dan Wow Ternyata kuat juga Barang ini Bisa Gue pake Buat pull-up Oke Gue coba lagi Gue ambil dari Jauh ya Biar keliatan Kalau gue beneran Menggantung Mungkin temen-temen Kira tadi gue lagi Naik kursi kali ya Jadi gampang kali Nah Ini gue coba Gue menggantung Disini Bener-bener Nahan beban gue Yang Kurang dari 100 kg Kalau temen-temen Lihat Pas gue Menggantung Itu Besinya Agak Goyang Gitu ya Tapi selama gue Coba sih Oke-oke aja Kok Dan gue udah Ngerasa aman Buat pake Pull-up bar ini Oke guys Tadi gue udah Review Gimana Cara Pasang Pull-up Bar nya Sama gue udah Coba Untuk Pake Walaupun ya Gerakannya Masih banyak Yang salah Tapi Itu udah Lumayan Banget Awalnya Pas gue Goyang-goyangin Masih agak Geter Keletak-keletak Gitu Tapi Ternyata Kita harus Dorong lagi Kedepan Pull-up bar nya Biar Itu semakin Kenceng Jadi Itu udah Nggak gerak-gerak Lagi Jadi Gue udah Ngerasa aman Buat pake Pull-up bar nya Jadi gue Coba Beberapa kali Tadi Dan Aman kok Ya Dengan harga Yang Segitu Menurut gue Oke Kok Buat Latihan Di rumah Jadi Sekali Lagi Itu Review Gue Dari Speed Pull-up Bar Ya Jadi Buat Teman-teman Yang Mau Coba Latihan Di rumah Oke Banget Buat Melatih Badan Kita Biar Lebih Sehat Lagi Di Masa Pandem Ini Oke Itu Aja Review Dari Gue Stay Tune Terus Ya Di Bobtero Vlog Tungguin Video Video Selanjutnya Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Oke See you Guys Stay Safe Stay Healthy And Stay Positive Bye